Jalan raya bisa dibangun dengan cepat, kokoh dan berkualitas. Tak lepas didukung oleh mesin alat berat luar biasa. Seperti pemada tanah, motor grader, mesin sinyal, atau mesin paving besar. Ini adalah 10 mesin konstruksi jalan paling menakjubkan di dunia. GP4 Sleep From Puffer Ini adalah puffer bentuk slip beton besar yang telah dibuat di Amerika Serikat. Dirancang untuk menyebarkan beton secara merata dan dalam lintasan tunggal pada proyek konstruksi besar. Digunakan untuk pembangunan jalan yang membutuhkan kualitas tinggi dalam penyelesaiannya. Seperti pembuatan lintas balap atau landasan pacu bandara. Memiliki kontrol panel yang mudah dioperasikan dan intelijen diagnose posisi sistem. Memiliki ukuran 12 meter dan memiliki kecepatan kerja 6 meter per menit. Memiliki berat 40 ton dan ukuran eksternal disesuaikan untuk setiap pekerjaan. Steam Contour 700 Adalah mesin pengecatan jalan buatan Belarus yang dapat bekerja tanpa operator. Digunakan untuk mengecat jalan beton atau aspal menggunakan termoplastik dan enamel cepat kering. Dilengkapi dengan penyemprot di kedua sisi dan dapat mengecat garis hingga lebar 40 cm. Memiliki ukuran 5,7 meter dan berat 3,5 ton. Memiliki ruang untuk 2 penupa. Dilengkapi mesin 84 tenaga kuda dan tangki bahan bakar 100 liter. Tangki cat kapasitas 350 liter dan dapat mengecat jalan dengan kecepatan 5 km per jam. Volvo SD 115B Ini adalah alat berat pemadatan tanah yang kuat dan handal yang telah diproduksi di Jerman. Digunakan dalam pekerjaan pemadatan tanah yang berat untuk memungkinkan konstruksi jalan di tanah yang kokoh. Dapat mengubah roll agar sesuai dengan jenis tanah dan menyesuaikan frekuensi getaranya. Berukuran 20 kaki atau 6 meter dan memiliki berat operasi 11,3 ton. Roller berukuran lebar 2 meter dengan diameter 1,5 meter. Memiliki mesin dengan 150 tenaga kuda dan sistem traksinya memungkinkan untuk menafikasi jalan yang sulit dan miring. CAT 24N adalah alat berat motor grader besar berkinerja tinggi yang telah dibuat di Amerika Serikat. Digunakan untuk meratakan tanah dalam pembangunan jalan dan bisa untuk pekerjaan pertambangan. Bekerja dengan mengikis tanah dengan bilahnya dan menyeret material untuk disimpan di tempat lain. Panjangnya 17 meter dan beratnya 73 ton. Memiliki mesin dengan 535 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 26 mil atau 42 km per jam. Bilahnya memiliki panjang 7,3 meter dan dapat bekerja pada kedalaman 55 cm. WR 250 Wittgen adalah mesin daur ulang tanah yang diproduksi oleh Jerman. Alat ini digunakan untuk menstabilkan tanah dalam pembangunan jalan atau jalan raya. Bekerja dengan roller penggilingan yang dapat menstabilkan 12.000 meter persegi tanah per hari, berukuran 19 meter dengan berat 30 ton, dan memiliki mesin dengan 770 tenaga kuda dan dapat bekerja dengan kecepatan 12 km per jam. Memiliki lebar kerja 2,5 meter dan kedalaman 50 cm. Mesin ini mengurangi waktu konstruksi dan konsumsi sumber daya. 5.700D Power Carbers Adalah alat berat power bentuk slip beton generasi baru yang telah diproduksi di Amerika Serikat. Digunakan untuk pekerjaan yang berbeda seperti konstruksi trotoar atau penghalang jalan. Panjang 6 meter dan berat 11,2 ton. Memiliki mesin dengan 130 tenaga kuda dan dapat bekerja dengan kecepatan maksimum 15 meter per menit. Memiliki lebar kerja 2,5 meter dan desainnya yang ringkas, memungkinkannya untuk dengan mudah dianggut ke lokasi konstruksi yang berbeda. Mesin ini dapat menangani pekerjaan berat dengan kesederhanaan dan presisi mengurangi waktu konstruksi. Komandan 3 Gomaco Corporation Power bentuk slip beton ukuran besar yang telah dibuat di Amerika Serikat. Digunakan untuk membuat beton penghalang di jalan raya atau trotoar. Memiliki mesin dengan 114 tenaga kuda dan dapat bekerja pada kecepatan maksimum 11 meter per menit. Panjangnya 9 meter dan beratnya 13,3 ton. Ukurannya yang besar dan sistem hidroliknya memungkinkannya untuk membangun penghalang setinggi 1,8 meter. Mesin ini dapat membangun penghalang jalan mengurangi waktu konstruksi dan gangguan lalu lintas. P687-0D ABG Volvo Adalah puffer kompak kecil generasi baru yang telah diproduksi di Sweden. Alat ini lincah bermanuver dan dirancang untuk digunakan di jalan raya atau jalan kota. Dapat mengaspar jalan dengan lebar hingga 9 meter dan memiliki truk put hingga 700 ton per jam. Memiliki ukuran panjang 6,4 meter dan berat 14 ton. Ditenagai oleh mesin diesel berkuatan 175 tenaga kuda dan dapat berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Memiliki gerbong dengan kapasitas 13 ton dan dapat mengaspal selama 10 jam tanpa berhenti. MT-3002i adalah pengumpan bahan serbuk berosilasi kinerja tinggi yang telah diproduksi di Jerman. Alat ini dirancang untuk memberikan aliran tinggi bahan homogen dalam aplikasi yang berbeda. Panjangnya 14,3 meter termasuk sabuk konveyor dan beratnya 25 ton. Memiliki panel kontrol lengkap dengan berbagai fungsi yang sistem pengukuran laser bekerja dengan menyiapkan material dalam hoppernya dan mengangkutnya ke mesin puffer melalui sabuk berosilasinya. Memiliki motor 215 tenaga kuda dan dapat terus memberi makan mesin puffer. Super 3002 Itu adalah mesin puffer asfal besar yang telah dibuat di Jerman. Alat ini dilancang untuk melaksanakan proyek pembangunan jalan besar. Sangat efisien mengurangi waktu kerja. Bekerja dengan memadatkan dan menyebarkan material secara merata. Meninggalkan jalan yang sudah jadi dalam sekali jalan dengan panjang 7 meter dan berat 32 ton. Memiliki mesin dengan 400 tenaga kuda dan dapat mencapai kinerja berasfal hingga 1.600 ton per jam. Bekerja sama dengan pengumpan material dan dapat mengaspal jalan selebal 16 meter. Terima kasih telah menonton!